Intro Anak-anak Indonesia memang punya bakat yang tidak ada habisnya Sub Kids, apalagi dalam bidang musik. Pada tanggal 2 November 2013, anak-anak berbakat ini tampil dalam rangka merayakan acara Pesta Lagu Anak Indonesia di Plaza Blok M. Menyenangkan sekali lho! Karena banyak penampilan-penampilan yang sangat menghibur. Beragam penampilan dibawakan oleh siswa-siswi terbaik dari Purwacaraka Musik Studio, yaitu sekolah musik milik musisi terkenal dan juga penggagas acara Pesta Lagu Anak Indonesia, Om Purwacaraka. Ada penampilan dari Raihan yang menunjukkan keahliannya dalam memainkan drum. Jagonya, ia menampilkan 2 lagu Sub Kids. Kemudian juga ada Anissa Amira atau Rara yang menyanyikan 3 lagu untuk para penonton. Rara yang berusia 4 tahun ini ternyata juga salah satu finalis Little Miss Indonesia Sub Kids. Selain menyanyi, ia juga menunjukkan bakatnya di atas catwalk. Kemudian ada penampilan dari Shakila, Akila, dan juga girl band bernama G-Sound. Sedikit bercerita soal G-Sound, pelantun lagu hits OMG ini sebelumnya tergabung dalam grup beranggotakan 9 orang bernama Apple. Jisal menyanyikan lagu yang berjudul Paling Enak Jadi Anak. Penampilan-penampilan ini merupakan salah satu dari sederetan acara yang diadakan untuk Pesta Lagu Anak Indonesia yang berjalan sejak tanggal 28 Oktober 2013. Acara ini juga dimeriahkan dengan lomba menyanyi solo dan juga paduan suara untuk anak-anak yang acara finalnya diadakan pada tanggal 3 November 2013. Para penggagas acara seperti Om Nugi, Om Purwacaraka, dan Om Ari Padi berkolaborasi dengan penyanyi Cilek Kalista Amadea untuk acara final tersebut. Sub Kids, ayo semangat dalam menggali bakat dan meraih impian kalian ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.